listrik dan lain-lain, seperti apa? Tidak jauh dari tempat kami saat ini kan. Memang saat ini saya berada di Rumah Sakit Indonesia dan tercatat lebih dari 2.000 warga mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia dan tercatat 1.500 korban jiwa yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia 60-80% adalah anak-anak dan juga 4.500 korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia lebih dari 200 warga yang dirawat di Rumah Sakit Indonesia masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Indonesia dan perlu diketahui memang karena setiap harinya korban jiwa berdatangan ke Rumah Sakit Indonesia akibatnya banyak pasien-pasien yang memang belum bisa ditangani dengan baik banyak dari mereka yang belum mendapatkan obat dan juga belum mendapatkan kamar untuk beristirahat banyak yang mereka juga dirawat di lorong-lorong karena akibat saat ini memang krisis obat-obatan adalah krisis utama di jalur Gaza dan juga bukan hanya krisis obat-obatan sampai saat ini krisis bahan bakar juga menjadi krisis utama di seluruh Rumah Sakit Indonesia perlu diketahui Rumah Sakit Indonesia memiliki dua generator pembangkit listrik dan di mana saat ini hanya satu generator saja yang menyala sedangkan satu generator lainnya mengalami kerusakan dan juga kehabisan bahan bakar ini dikarenakan memang sejak dari awal aliran listrik sudah terputus akibatnya Rumah Sakit Indonesia terpaksa mereka menggunakan 24 jam berminggu-minggu bahkan saat ini sudah satu bulan masuk ke agresi pihak militer Israel akibatnya generator pun menjadi rusak dan juga saat ini kalau memang perang ini masih terus terjadi dan juga bahan bakar masih terus sulit didapatkan karena memang kami setiap hari juga masih terus berusaha untuk mendatangkan bahan bakar untuk ketersediaan listrik Rumah Sakit Indonesia dan memang keadaan saat ini belum bisa memungkinkan di mana memang di jalur Gaza Utara sini saat ini benar-benar dibombardir pada selasa kemarin mereka membombardir di Pasar Muaskar dan juga pada hari Rabu terjadi lagi pembantaian sadis yang mereka menergetkan camp pengungsi yang ada di Jabalia dan terus terjadi Jumat, Sabtu, Ahad mereka juga terus setiap harinya bahkan setiap jam kami bisa mendengar dentuman bom oleh pihak militer Israel akibatnya ratusan korban jiwa meninggal dan ribuan lainnya luka-luka yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia tentunya saat ini masyarakat saat ini membutuhkan air bersih dan juga bahan pangan ke pantauan saya memang ketika mereka ingin mendapatkan roti saja ya, roti adalah bahan pokok mereka mereka rela untuk mengantri berjam-jam di toko roti namun ketika mereka turun untuk membeli roti mereka sebenarnya bertaruh dengan nyawa karena tercatat lebih dari tujuh toko roti yang sudah dibomb oleh pihak militer Israel sehingga masyarakat saat ini memang dalam keadaan benar-benar memperhatinkan karena saat ini juga di jalur Gaza sudah memasuki musim dingin Halo, Fikri Fikri Oke Saya sih berharap Ya, halo Fikri Saya berharap kita masih bisa berkomunikasi Fikri setelah usai jeda pariwara berikut karena tentu masyarakat di tanah air sangat haus akan informasi apalagi itu disampaikan oleh saudara kita sendiri juga ya Anda yang saat ini berada di Gaza, Palestina Semoga kita masih bisa terus berkomunikasi disewain selanjutnya Fikri kami akan kembali saat lagi